Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai sekali lagi kita jawab salamnya yang kompak kita berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita Amin Hai dan pasangan pengantin Allah jadikan sebagai pasangan pengantin yang sakinah mawaddah warahmah Hai anak yang dihitan Allah jadikan Hai brian febrikyo Allah jadikan sebagai anak yang salih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyimah Qayyimah liyundir baksan shadi'dan min ladun huwa yibashir al mu'minin Wa yibashir al mu'minin alladhin ya'amalun assalihaati anna lahum aj'ran hasana Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa aj'baihi aj'ba'in amma ba'du Sudah, sip ya Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para sesepuf, para asatid wal asatidah, para tabu undangan Sedulur kula dewek, bos atau kang husayni, para sesepuf, hadirin wal hadirat Jamaah yang mudah-mudahan kita semua diberikan kembuliaan dan keberkahan, amin Puji syukur kepada Allah kita panjatkan dengan sama-sama kita membaca Hamdallah alhamdulillahi rabbil Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Karena diajarakening para ulama, cara kita bersyukur kepada Allah iku anarong model Anak pira bu, wrong model Model pertama, cara bersyukur secara umum Gampangannya wang syukur Yaitu Fahuwal hamdu bil lisan wa aya'atarifa bin ni'mati minallahi ta'ala Cara kita bersyukur kepada Allah yang paling gampang itu Mulut kita Mulutku basahkan ini apa? Cangkem Aja cocot mah Cangkem Eh cangkem Mulut kita, lisan kita melafatkan alhamdulillah Tidak cukup hanya melafatkan alhamdulillah Tetapi kita juga harus meyakini bahwa semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan Itu semata-mata datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Oli duit akeh alhamdulillah Utangnya lunas Lemes teman alhamdulillah Durung pada lunas kaya-kaya Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan beginda Nabi Besar kita Muhammad SAW Kepada segenap keluarga sahabat dan para pengikutnya Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat Amin Umatnya yang patuh Amin Umatnya yang cinta terhadap ajaran dan agamanya Amin Dan kelak kita mendapatkan semoga kita mendapatkan syafaat minat dunia ilal akhirah Amin Ya Rabbal Amin Para ibu, para kiai Saya dua tahun ini Dipercaya untuk mengisi acara di stasiun televisi nasional Baik di Ainews TV, di Cahaya Hati Indonesia Ataupun di Damai Indonesia ku TV One Lamu Sampean Deleng TV One acara Damai Indonesia ku jam 12.30 Itu insya Allah ada saya setiap satu bulan maksimal dua bulan sekali Saya asli orang cerbon Wong kerucuk pancuran gunung sari Saya lahir disana Tapi saya besar di Jakarta Jadi ngomong cerbonan masih bisa insya Lamu Ning TV One Damai Indonesia ku Itu durasinya satu setengah jam bercampur dengan iklan Sarungnya wadimor tentu sarung kita Iklan nih Satu penceramah itu kasih waktu hanya sembilan menit Sangang menit bu waktu nih Ning pangkalan insya Allah tak tambah semenit bay Jadi sepuluh menit insya Allah cukup Alhamdulillah Mumpung masih sore Enak jam semene wismungga Kula beli Arab suai-sue karena ini sudah hari yang kelima saya keliling Dari mulai kemis malam jumat Jumat malam sabtu Sabtu malam minggu Minggu malam senin Dari mulai kerangkeng Kedung wungu Tenajar Kertas maya Babadan Dan tadi siang saya di Pengabean Losari Brebes Malam ini saya di Peleret Kemarin saya di Tenajar Siangnya di Lembah Ayu Insya Allah Pragat Singkene Kula terbang Mengkasur Liren Ngambung Maningkot Tanggal 27 Sampai dengan tanggal 5 Oktober Doakan saya mudah-mudahan sehat Amin Ibu-ibu tak Dungak Kena pada waras Kabeh Amin Panjang umur Tekang kiamat Aja mati-mati Ibu bapak Para kiai Malam ini Kita duduk Berkumpul Di tempat ini Dalam rangka Bersyukur Kepada Allah Atas pelaksanaan Akdun nikah Dan Pelaksanaan Walimatul khitan Bersyukur Kepada Allah Sebagai bentuk Rasa terima kasih Kita kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Mas ini suka putus-putus Anasing kabel beli Enggak ada Di dalam Al-Quran Itu ada seribu ayat amar Dan ada seribu ayat nahi Ayat amar itu Ayat perintah Ayat nahi itu Ayat larangan Ayat tahdir itu Ayat anjuran Ada sewu Ayat perintah Ada seribu Ayat larangan Ada seribu Ayat tahdir Ada seribu Ayat janji Ada seribu Ayat ancaman Dan ada seribu Ayat kisah Dan ada Lima ratus Ayat hukum Di dalam Al-Quran Dan ada Seratus Ayat doa Di dalam Al-Quran Jumlahnya Ayat satus Dan ada 66 ayat nasi Dan mansuh Menurut pendapat Imam Gozali Jumlah KB Anak 6.666 Ayat Mengikian Ada seribu Ayat kisah Yang akan Kita bahas Kenapa Ayat kisah Di dalam Al-Quran Itu lebih banyak Daripada Ayat hukum Karena ketika Allah memberikan Ibrah Pembelajaran Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Allah banyak Memberikan Kisah-kisah Cek Cek Tambah lagi Seperti tadi Bagus Cek Kopi Durungana Kopi Cek Ulangi Ulangi Seribu Ayat Amar Ayat Perintah Seribu Ayat Nahi Ayat Larangan Seribu Ayat Tahdir Ayat Anjuran Seribu Ayat Amsal Ayat Kisah Seribu Ayat Wa'id Ayat Ancaman Seribu Ayat Wa'adu Ayat Janji Dan Lima Ratus Ayat Hukum Ayat Hukum Di dalam Al-Quran Jumlahnya Cuma Lima Ratus Ayat Kisah Lebih Banyak Daripada Ayat Hukum Mengapa Karena Allah Banyak Memberikan Pembelajaran Tarbiah Mengkanjeng Nabi Muhammad Melalui Kisah Kisah Nabi Nabi Terdahulu Melalui Kisah Kaum Kaum Terdahulu Ada Kaum Yang Dibinasakan Oleh Allah Ada Kaum Yang Diberikan Rahmat Oleh Allah Subhanahu Wa'ata'ala Kisah Kisah Di dalam Al-Quran Itu Dijadikan Sebagai Pembelajaran Nganggu Kanjeng Nabi Muhammad Lansampean Kabih Umat Dewong Desa Pang Kalan Apa Apa Kisah Yang Ada Di Dalam Al-Quran Banyak Karena Al-Quran Itu Adalah Akhlaknya Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Muhammad Itu Disebutkan Kanah Hulukuh Al-Quran Jika Ingin Memberikan Contoh Kita Di dalam Kehidupan Kita Jadikan Contoh Yang Layak Dan Yang Berhak Serta Yang Pantas Kita Jadikan Contoh Di Dalam Kehidupan Kita Yaitu Contoh Contoh Di Dalam Al-Quran Mas Efeknya Banyak Mas Kurang Aja Efek Kayak Tadi Ini Bagus Ada Di Dalam Al-Quran Kisah Sukses Seorang Keluarga Bakawang Kawinan Itu Tentunya Kita Berbicara Tentang Kelu Keluarga Maka Allah Katakan Di Dalam Al-Quran Inna Allah Astofa Adama Wanuh Haw Wa Ala Ibrahim Wa Ala Imran Ala Al-Alamin Amin Di Dalam Al-Quran Allah Tegaskan Sesungguhnya Allah Memilih Nabi Adam Tapi Nabi Adam Bae Sing Dipilih Rabine Bli Dipilih Anake Bli Dipilih Kenapa Karena Nabi Adam Dianggap Gagal Ngurus Keluarga Istrinya Yang Menyebabkan Nabi Adam Diturunkan Dari Surga Ke Dunia Bahkan Anaknya Nabi Adam Ada Yang Terjadi Pembunuhan Pertama Kali Di Muka Bumi Ini Maka Yang Dipilih Oleh Allah Hanya Nabi Adam Keluarganya Tidak Dipilih Wanuha Dan Allah Pilih Nabi Nuh Begitupun Dengan Nabi Nuh Yang Dipilih Hanya Nabi Nuh Nuh Nya Saja Istrinya Tidak Dipilih Anaknya Pun Tidak Dipilih Keluarganya Tidak Dipilih Oleh Allah Karena Nabi Nuh Juga Dianggap Gagal Ngurus Keluarga Bahkan Ketika Nabi Nuh Berdakwah Berjuang Yang Menjadi Musuh Di dalam Perjuangan Nabi Nuh Duduk Wong Sejen Tapi Wong Dek Siapa Si yang Menjadi Musuhnya Nabi Nuh Ketika Berjuang Dan Berdakwah Yang Jadi Musuhnya Nabi Nuh Justru Rabi Nede Apa Benar Ustaz Rabi Nabi Jadi Musuh Cek Di Dalam Al-Quran Allah Katakan Dharab Allah Masalah Liladina Kafaru Mra'atan Nuhi Wam Mra'atalud Kanata Tahta Abdaydi Min Ibadina Salihain Perumpamaan Contoh Seorang Wanita Istri Yang Menjadi Musuh Untuk Suaminya Itu Laksana Istrinya Nabi Nuh Dan Istrinya Nabi Lut Kanata Tahta Abdayni Min Ibadina Salihain Padahal Kedua Istri Nabi Ini Berada Dalam Pengawasan Hamba Hamba Allah Yang Soleh Mangan Bareng Karo Nabi Turu Bareng Sekasur Karo Nabi Sebantal Dengan Nabi Justru Istrinya Yang Menjadi Musuh Rabine Nabi Dadi Musuh Apa Maning Rabine RT Anak Beli Bu RT Duduk RT Duduk Rabine Nabi Bisa Dadi Musuh Apa Maning Rabine Ustadz Apa Bener Istri Nabi Jadi Musuh Cek Cek Di Dalam Al Quran Maka Di Dalam Kehidupan Kita Yang Mampu Mendorong Seorang Suami Bisa Menjadi Sukses Atau Tidak Bukan Pribadi Suaminya Tetapi Itu Didukung Oleh Istri Rabine Banyak 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 Orang Laki-Laki Yang Sukses Pangkat Jabatannya Tinggi Kenapa Karena Didorong Ning Rabine Betul Betul Ada Juga Orang Yang Jatuh Terpuruk Pun Gara-gara Rabine Sallu Alain Nabi Muhammad Sallu Alain Nabi Muhammad Ini Contoh Quran Maka Alhamdulillah Malam Ini Kita Menyaksikan Pengantin Pria Siapa Kan Aranek Muhammad Aiman Mukhasin Anggal Teman Aranek Muhammad Aiman Mukhasin Dan Yosi Nitasari Malam Ini Kita Berkumpul Dalam Rangka Tasyakur Ini Nasihat Nganggau Pengantin Singanyar Ataupun Nasihat Nganggau Pengantin Sing Lawas Baik Pengantin Baru Ataupun Pengantin Sing Radakan Oh Kawak Bahasa Kan Tapi Di Sisi Lain Allah Juga Menyebutkan Ketika Allah Menyebut Nabi Adam Cuma Nabi Adam Saja Ketika Allah Menyebutkan Nabi Nuh Pun Hanya Nabi Nuh Saja Tetapi Ketika Menyebut Ibrahim Allah Sangkutkan Allah Ikutkan Wa Ala Ibrahim Dan Keluargane Kanjeng Nabi Ibrahim Kenapa Kanjeng Nabi Ibrahim Dibawa Dengan Keluarganya Karena Kanjeng Nabi Ibrahim Ini Sukses Ngurus Keluarga Due Rabi Rabi Nesale Kayak Wang Pangkalan Alhamdul Bengikin Wang Pangkalan Tak Delengkos Yayu Ayu Kabe Arab Ngaji Ma Ayu Arab Undangan Aliyali Dinggo Nikabe Gelang Dinggo Kos Sesikut Tangga Nyamper Ewarsi Siram Meluk Undangan Beli Warsi Yang Kodengin Gombrang 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 Anan Singkanya Konon Anak Nabi Nabi Ibrahim Udeg-udeg siur petarangan Bodole soleh kami Nabi Ibrahim Perhatikan Nabi Ibrahim ikubu dua rabi Istrinya Nabi Ibrahim jumlah Teluk Saya pernah berziarah ke kubur Nabi Ibrahim di Palestina Di Palestina ada kubur Nabi Ibrahim Berjajar dengan istri pertamanya Namanya Saroh Nabi Ibrahim dua rabi Siti Saroh Siti Saroh wanita solehah Yang terus membantu perjuangan kanjeng Nabi Ibrahim AS Dari Siti Saroh Nabi Ibrahim dua anak soleh Bahkan jadi Nabi Arane Nabi Ishak AS Itu pun dikuburkan di Palestina Nabi Ishak kuburannya jejer karena Rabi Dijajar karena Rabi Anak Nabi Ishak Anak kuburan Rabi Anak singur Sapa aran Rabi Nabi Ishak Anak Sapa Rabi Nabi Ishak Lamun beli wuru Sampen aja angil-anggil jawab Lamun beli wuru Jawabannya Rabi Nabi Ishak Arane pasti Bu Ishak Arane Bu Karena Rabi RT pasti dibeluk Bu Rabi Nabi Ishak punya istri namanya Rifqah Rifqah itu jari kita wang Islam Jari wang Yahudi Arane Rebekah Jari wang Nasroni Arane Rebekah Oli beli wang blok pangkalan Dwi anak wadon di Arane Rebekah Oli tak beli Oli iku nama istri Nabi Rebekah Cuma belenak apa diundang esok-esok Eh Rebek Dari Nabi Ishak punya anak jadi Nabi Nabi Ishak punya anak Nabi Ya'kub Nabi Ya'kub punya anak dua belas Ada Levi ada Yahuda Yahuda nanti yang akan memplopori kelompoknya Bikin agama namanya agama Nabi Ya'kub anaknya dua belas Salah satunya jadi Nabi Nabi Singganteng Arane Nabi Sapa Yusuf Alisalam Nabi Yusuf anaknya beli dari Nabi Putunya beli dari Nabi Cicita beli dari Nabi Tapi anak canggahnya Nabi Yusuf Namanya Siti Rahmah Siti Rahmah ini canggahnya Nabi Yusuf Wonge Ayu Persis kayak ibu-ibu wong pangkalan Amin Cuma bedanya tipis Aris Siti Rahmah Mak wong Palestina Cunggure mancung Lambene tipis Barang wong pangkalan Lambene Wong Palestina Cunggure mancung Lambene tipis Wong pangkalan Lambene Mancung Cunggure Priwen Lambene Beli Sing tukang ngumbangi Laki ini anak Di wong Bu Bu Sampai wong wadun Pengen manjing surga Pengen Pesan kepada pengantin Yang baru Ataupun Sikir adakan mambu Jika seorang suami Calon suami Menikah Ijab kobul Aku terima Nikah dan kawinnya Kartam bin Kartim Contoh Contoh Dengan emas kawin Seperangkat Alat sholat Dan emas Berat 50 kilo Arane Mas duki Ketika Ketika seorang Laki-laki Berijab Kobul Aku terima Nikah dan kawinnya Maka saat itu Kewajiban Orang tua Terhadap Anak perempuan Terputus Kewajiban Anak perempuannya Berbakti Maring wong tuane Wajib tetap Tetapi Kewajiban Sampian wong wadon Maring wong tuane Tidak bisa Mengalahkan Kewajiban Sampian Wong wadon Maring laki Woy oi 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 Isbun Tidak main Bok Tidak main peragat jam lorong ini kayaknya jam setengah sepuluh, insya Allah jam sepuluh, peragat ya orang cerama mas suwe apa sedilatku pada baik amplo besi ji tapi kula dipesan di abak kula arani almarhum kia haji ahmad dasuki adnan baka wong tua-tua bengen kayaknya pada buruh di bapak kula bapak kula pencerama alhamdulillah kula anak nomor delapan bu, bapak kula kabehe anake rolas baka kiai rata-rata anakeake kenang apa anakeake karena nganggo sarung baik bener bu bener nyilak banding dadi anak bu lanjut kini lanjut ketika seorang laki-laki ijab kobul maka saat ijab kobul itu dinyatakan sah maka seorang suami punya tanggung jawab yang sangat berat apa berat wong lanang duit tanggung jawab maring rabine yang pertama wajib memberikan nafkah lahir kudu ngempani rabine kudu ngopeni rabine beli kenang gebuk rabine beli kenang menyanyiakan rabine itu syarat butlak yang harus dilakukan yang kedua seorang suami juga wajib memberikan nafkah lahir dan nafkah batin itu masih enteng yang terberat itu seorang suami punya kewajiban menanggung dosa-dosa rabine yang terberat kewajiban seorang suami wajib menanggung seluruh dosa-dosa rabine lamun rabine berbuat dosa dan maksiat maka ditanggung kenning wong lanang alhamdulillah enak beli dari wong wadon enak beli dari wong wadon enak dosa sampean ditanggung laki alhamdulillah jadi wong lanang dosa berpiring pirang yang pirang karena sampian nafkah lahir nafkah batin ditanggung suami bahkan dosa-dosa sampian ditanggung jawab oleh suami maka sebagai kewajiban wong wadon sebagai kewajiban seorang istri kewajibannya mungsiji apa kudu nurut ning laki beli kenang ngelawan ning laki beli kenang gentak gentak laki sanggup bu pret beli ngandel beli ngandel apa maning lamun rabini sugi melawan dunia dua laki laki melarak rabini sugi melawan dunia dua laki laki melarak dari keset betul asal lakini salah setidik dituding ngomong apa sampe uang lanang apa apa ya mother umah umah yang kita kan oleh mangkat luar negeri taiwan taipe tai-taiyan dua mobil mobil kita dua motor motor keriditan karena inggal hulan sing nyetori kita sampe nge bliga blok apa apa aja macem ayo sampe nge lato lato melulu bu bu pengen dari ahli surga pengen ustaz enak 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 wong wadon bek on nurut ning laki ustaz priben ustaz lakini ku takku masya Allah sering bebodoh ning kita ustaz kita pengen bakti ning laki ustaz pengen hormat ning laki ustaz cuma priben lakini kita iku ilok membodoh ning kita priben jaluk duit ning kita ustaz ngomong emang anggot tuku ore beli ure duit yang anggot torog suwe suwe curiga kaji wadon nak koni apa lus organ apa duit modal gong ore entok kang got torog pantesan kaji tanang solot niliki pinian pinter nyogok ning pak supaya aman demenan judul kaji apa long nombor organ tunggal bu bagian model apa laki namun sampai masih dani rabini tetap sampai kudu taat patuh bakti maring laki beli kenang lawan laki beli kenang gentak gentak laki sanggup pret mas ganti yang ini lagi deh mas mendem banget kayaknya salam salam ala nabi muhammad kula ini kudu istirahat kula kuduliran awak keus pada pegel bu limang dina beli nyusu nyusu eh susu apa sih emang ole bapak bapak nyusu ole kita geho binggal bang salam ala nabi muhammad salam ala nabi muhammad lamun pengen manjing surga wong wahadon ketika berijab kabul berjanji di hadapan wali berjanji di hadapan saksi aku terima nikah dan kawinnya maka kewajiban sampian maring suami full teng tidak boleh melanggar apa yang diatur di dalam peraturan rumah tangga nurut ning laki ajang ngelawan ning laki sanggup sanggup insyaallah sanggup insyaallah ya bu ya bu bu sanggup ya sanggup bu insyaallah sanggup beli ngelawan ning laki insyaallah dadi wong wadon solihah anak dadi anak anak sing so balik maning ketika Allah menyebutkan nama Ibrahim baka Allah bawa keluarganya Ibrahim mau balik maning Nabi Ibrahim dua rabi telu Nabi Dawud rabine sangang puluh sanga anam 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 maning sing lui ak kula ziarah ning kuburan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu raja sekaligus rasul jumlah rabine pitung atus hebat Nabi Sulaiman jumlah rabine pitung atus sewangi mampu digilir kabeh dari Siti Rahma menikah dengan seorang Nabi Arani Nabi Ayub Nabi Ayub terus mengsor sampai dengan Nabi Zakaria Nabi Zakaria dua anak Arani Nabi Yahya Nabi Zakaria punya sepupu namanya Imran Imran dua rabi arane Imran dua rabi arane Imran dua rabi arane Hana Namanya Hana Hana dan Imran Hana iki wong nge wistu mandul pisan Imran juga wong wistu mandul lanange mandul wadone lanange gabuk wadone bisa beli wong gabuk dua anak kira-kira tidak bisa tapi tapi Imran jaluk maring Allah apa jari Imran ya Rab lamun kita beli dua anak lamun kula beli dua keturunan besok siapa sing melanjutkan perjuangan kulaiki ya Rab maka Imran kapa bengi tangi dong jaluk maring Allah ibu-ibu baka bengi luk tangi beli ibu ngapain nguyuh baka maling tangi nguyuh baka beli nguyuh gerayangi dompet lakini urwan temen kiaia warung Rab ini kita kemeng konon Imran Balem berdoa minta kepada Allah kula pernah ditakoni kenapa ustaz malam itu ada yang istimewa jelas Al-Quran turun di waktu malam Laila tul qadar turun di waktu malam Isra Mi'raj terjadi di waktu malam waktu malam itu waktu terbaik satu per tiga malam itu waktu dimana supermarket Allah buka sok sampai jaluk barik Allah sujud sembahyang dua rokaat minta kepada Allah jaluk apa baik pasti dikabul dari Allah amin coba pengikin ustaz kula pengen dua motor pengen tak coba sok bayang rong rokaat kula us bayang ustaz cuman dongannya beli bisa nganggu bahasa Arab ya us nganggu bahasa pangkalan pengen jaluk motor Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma inanas alukal honda ya Allah wa yamaha ya Allah wa miyak pengen nama NMEC ya Allah tangga-tangga pada dua PCX ya Allah lamun lakaya suprapi terhadap bodol beli apa ya Allah pengen dua mobil angkat tangan Allahumma inanas aluka inova amin wa afansa amin wa seniyah ya Allah lamun lakaya kijangbak beradakan butut beli apa ya Allah pengen nama pajero ya Allah eh olie pajero panas jabak sampe ansing pada durung pada payulaki kapa bengi tangi gecek karena tasbe tasbe itu artinya mentas kabe dua masalah apa gecek tasbe ini perwendongannya ustaz gampang gudosa dung orang pangkalan gecek tasbe gunyer bismillahirrahmanirrahim laki Allah laki Allah laki Allah minta kepada Allah dengan bahasa kita maka Allah mengerti selalu ala Nabi Muhammad Imran tangi malam berjuang tirakat jaluk maring Allah apa jaluke Ya Rabb kula pengen dua anak Ya Rabb lamun kita beli dua anak besok siapa yang melanjutkan perjuangan saya Hana berdoa Imran berdoa karena Hana dan Imran yakin tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin sok sampian jaluk abai-baik tak jaminkulah pasti dongannya sampian dikabul daning Allah baik doa yang masuk akal ataupun dongah yang tidak masuk akal dikabul oleh Allah amin campira si udud da'u sebatang ngopi durung-durung acan kon munggang ini pengantin ayahnya pantaran kita ya kula usia us patang puluh lima bu tapi jarewang masih selaw ibron 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 bernadar sampai di dalam doanya tidak ada doa seorang hamba yang tidak dikabulkan oleh Allah pasti sok pegang ucapan saya kenapa sebab nabi bersabda Tuhanmu itu Allah maha pemalu sahabat bertanya ya rasulullah apa yang dimaksud dengan pemalu jarekan jang nabi Allah itu maha pemalu apa malunya Allah isin lamun bengikin anawang pangkalan jaluk maring aku jare Allah kita isin gengsi dong permintaan hambaku tidak aku kabulkan amin beli ngandel jajal coba jaluk sing temenan ibu bapak jamaah dimuliakan oleh Allah baka Imran ini mandul hal 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 jaluk pengen dua anak masuk akal tak beli masuk akal tak beli beli masuk akal tapi yakin Allah maha kuasa eh beri dongah makanan ini nazar tulaka ma fi batni muhar ram fat kabbal minni ya Allah ya Rabbi janji kita mari engkau ya Allah jika aku diberikan anak keturunan maka anakku akan aku jadikan sebagai muhar masjid muhar itu jare wong Arab jare wong pangkalan arane marbot mas coba cita-citai Imran kalau cita-citai Hana lamun kita dipayai anak maka anak kita tak dadiakan tukang ngurusi masjid hamil beneran dikasih hamil oleh Allah Imran bersyukur ya Allah terima kasih istriku hamil tua mandul anak nini-nini meteng geger tabelik wah geger anda nini-nini meteng hamil punya anak lahir wa inni wadok tuha umtha priwen ya Rab kita pengen dadikakan anak kita marbot masjid tapi ternyata anak kita anak wad wa inni samay tuha Maryam dan anak kita tak arani kelawan aran Maryam dikasih namanya Maryam hidupnya di dalam mihram tidak pernah disentuh laki-laki tidak pernah bertemu karawang pangkalan tidak pernah disentuh laki-laki tidak pernah menikah begitu Maryam dewasa ditiupkan biruhil kudus ke dalam rahim Maryam mendadak Maryam perawan ting-ting meteng geger apa beli geger andir anak perawan meteng Maryam lahir dua anak arani nabi isa alai is begitu Maryam lahir disidang dioreng mereka rabi-rabi yahudi dunia Maryam menek kenapa siraki orang baik-baik orang baik-baik orang baik-baik sepupu di siraki yahya nabi tapi kenapa sirak bisa meteng laka bapak iwak belanak gede mata nek dua anak gede mata nek geger Maryam dipanggil apa jare Maryam ini kerintah Allah ini kehendak Allah saya suci saya tidak pernah disentuh oleh siapapun saya tidak pernah menikah dengan siapapun tapi Allah bergendak saya punya anak aku hamil melahirkan anak tidak percaya kamu penzinah wahai Maryam di fitnah Maryam jare Maryam mengkainan ya wis lamu sampen beli ngandel takon anak yang bocakin kita jare orang-orang Yahudi sekeliling ngomong bagaimana kami bertanya kepada anak yang masih dalam buayan priwen kita takon yang bocah bayi yang masih abang bocah bayi yang masih abang priwen kita takon ya baka beli ngandel takon baik di geceki si timar yang mesti lihat ini bayi abang ngomong ngandel tak beli ngandel tak beli ngandel omongane bayi diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran apa kalimatnya salamu alaya yawm wulidtu yawm amutu yawm ub'atuh haya dhalika isa binu mariya maqawla alhaq iladhi fihi yam tarun ini kan ngotot ini kan ilih dhalika isa binu mariya maqawla alhaq iladhi fihi yam tarun apa jari bayi ngomong aku ini hambanya Allah perhatikan perhatikan ini abdullah jari isa bayi aku ini hambanya Allah akan diberikan kepadaku kitab injil aku akan diberikan kitab injil melanjutkan kitab taurat yang dirusak oleh mereka orang-orang yahudi dan aku akan dijadikan sebagai nabi dan aku diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat menunaikan zakat dan aku diperintah oleh Allah untuk berbuat baring embokenyong aku diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibuku berbuat baik kepada ibu diperintahkan oleh Allah kepada nabi isa termasuk kepada kita bekas sampen beli berbuat baik baring wong tua iku arane wong som som jebarong syakiyah som celaka dan langkah ceritane wong bisa jadi wong mulia orang bisa menjadi orang hebat orang menjadi orang mulia tanpa dia memuliakan orang tuanya betul terutama maring emboke sampai sampai di akhir zaman ini banyak anak anak yang melawan kepada orang tuanya betul anak anak bahkan nuntut utang maring emboke bu 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 ada anak nguntut utang maring emboke emboke dua utang dengan anak 10 juta emboke ditagi anak baring ngomong hey bu bayar utang 10 juta lamun beli bayar sekian sampai tak penjara anak beli ading di aja ngomong dosyar jari emboke nang aja nagi digin nang ya emboke durung duit duit dagang nge beli payu pari durung saw durung panen pupuk rarang nang sebab jaman kbkb lagi naik ya bu ya beras naik listrik minyak susu susu kemudun naik aja nagi dingin nang beli bisa beli bayar utang sekian maka bok tak penjara apa jari emboke nang lamun siran nagi kita utang 10 juta kita gen nagi siran duit utang kita caranya kenak bayi utang apa menak bayi siran lagi nginep di utang kita tak hitung sadina sejuta barang pirang dina sangang bulan sebulan ada telung puluh dina telung puluh kali sanga pirang bisa beli balas jasa orang tua beli sabli balas jasa orang tua dengan cara apa kita balas jasa orang tua tidak bisa maka jari bung haji roma irama kayak hai manusia hai manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih dikasih dialah manusia manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada asya Allah doa doa ibumu dikabulkan dan kutukannya jadi kenyata murka murka ilahi karena murkanya ridho ilahi karena ridho bila kau sayang pak mas pada istrimu lebih sayanglah pria bukti ini kewong lanang kalah ning rabi betul apa betul titip pesen kula bu 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 lamun sampian dua laki laki pengen bakti maring emboke aja dialang alangi insyaallah sampian dari wong mulia amin ikimah gara-gara rabini anak emboke anak sukses umay gedong perusahaannya besar mobilnya mewah emboke andon ditaruh di pojok pawon pantas apa beli pantas apa beli rabini dinggon gelang emas alih alih kalung emboke dinggon gelang karet pantas tak beli pantas tak beli bila kau sayang pada istrimu lebih sayanglah salam ala nabi muhammad salam ala nabi muhammad paling panik sudah selesai ya nabi ishak nabi yakub nabi yusuf zekaria imran imran dua rabi arane hana imran dua anak mariam mariam punya anak nabi isa alaihissalam contoh tuh nabi ibrahim hebat soleh istrinya soleh istri yang ketiga nabi ibrahim namanya koturoh arane kot dari koturoh nabi ibrahim punya anak jadi nabi namanya madian madian punya anak jadi nabi namanya nabi shu'ib nabi shu'ib anaknya pitua donkabeh salah satunya ada anaknya nabi shu'ib sing aranes sopuroh yang menikah dengan nabi musa alaihissalam selesai dari jalur istri kedua punya istri namanya hajar hajar dua anak jadi nabi namanya nabi sing disembelih nabi ismail dari nabi ismail punya anak tidak jadi nabi nabi ismail dua anak arane adnan adnan dua anak arane ma'addi ma'addi punya anak kebawah sampai dengan kinanah kinanah punya anak kureish kureish suku terhormat sampai ada di dalam al-qur'an li'ilah fi kureish suku terhormat dari kureish punya anak sampai dengan kusoi kusoi dua anak abdi manaf abdi manaf dua anak hashim hashim dua rabi arane da'ilah hashim dua rabi arane namanya salmah wanita janda di madinah menikah dengan hashim begitu hamil punya anak masih bayi hashim berlanjutkan berdagang ke Syam sampai di Gaza yang jadi pusat pertempuran Israel sama Palestine hashim wafat meninggal dunia dikuburkan di wilayah Gaza salmah salmah dadirang anak arane syaibah anak arane syai syaibatul hamdi humidat hisaluhus syaibah itu nama asli daripada Abdul Muttalib syaibah masih kecil digolati ning kakangnya hashim karena hashim ini tugasnya ngurusin kaabah rumahnya Allah jari kakangnya hashim arane Muttalib arane Muttalib Muttalib takon-takon ning uang-uang dari hashimku dua anak tak beli oh dua ning madinah diparani ning Muttalib syaibah kecil dibawa oleh hashim ayonang syaibah melunik mekah ngurusi melanjutkan perjuangan bapak sampeyan ngurusi kaabah syaibah digawak dibonceng ning abutol ning Muttalib begitu dibawa tekang Muttalib katon gawa-gawa bocacik darani budak diarani abad maka disebut dengan sebutan abdul Muttalib paham tekang ini paham dah wakin masih abdul Muttalib dua anak sepuluh sepuluh anak sing paling bontot uang ganteng persis persis kayak pengantin anjar wongi ganteng bercahaya arane sayyid abdullah arane sayyid abdullah abdullah ini seorang laki-laki yang tampan ganteng berbibawa siapa baik kapan delang wajah sayyid abdullah pasti jatuh cinta mengapa sebab di wajah sayyid abdullah sudah ada cahaya kenabian yang dititipkan oleh Allah nur cahaya muhammad sallallahu alaihi sallallahu kabeh kapan delang sayyid abdullah pasti jatuh cinta beli lanang beli wadon deman deman kabeh ini mekah anawang wadon lorah pada deman sayyid abdullah siji arane rukoyah anaran rukoyah anak siji arane aminah rukoyah ini dari suku terhormat yang nasabnya bersambung sampai dengan kekusoy aminah pun suku terhormat dari suku zuhriyah iki kedua wanita sama-sama mencintai sayyid abdullah tapi sayang disayang sayyid abdullah tidak memilih rukoyah padahal rukoyah ini begitu hebat rukoyah ini ahlu kitab dan bahkan mampu menatap di mata sayyid abdullah ada cahaya kenabian tapi sayyid abdullah sudah diatur oleh Allah tidak memilih rukoyah sayyid abdullah justru memilih kenapa si aminah yang dipilih sudah diatur oleh Allah karena nanti dari rahim aminah dari sayyid abdullah dititipkan ke dalam rahim aminah lahir nabi besar kita muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi muhammad abdullah memilih aminah diatur oleh Allah aminah bermakna seorang wanita yang menjaga amanatnya Allah abdullah seorang laki-laki yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah abdullah dan aminah menikah punya anak muhammad sallallahu alaihi wassalam belolih amboke kanjeng nabi arane kudu aminah belolih arane rukoyah rukoyah bebloli apa maning watiyah anak arane watiyah ini anak di wong oh pengantin oh bibi pengantin arane watiyah aku biasanya wong emang bisa seneng anjing berkat mobil kiai haran rukoyah bebloli emboke kanjeng nabi arane kudu aminah rukoyah bebloli apa maning rukoyah tidak dipilih menangis rukoyah uh lamun wong pangkalan cintanya ditolak pasti senajan masih demen sun relang lepas saken senajan batin lara kita kudu jamin apal kulasi mawas diri teroret teroret kalah kenang duene cuma cinta harta makulah cintanya kulah segede gunung tapi akhirnya kandas beli tepung banding nganane langit lan bumi senajan maksa beli mungkin duene demen memang demen kumohon kumohon tak tak sanggup diri hidup tanpa idih awale lagu Nema Asharifin repe lagu India hamko hamko hamuse hamko jarega nah jarega gua bahasa pangkalan ya Allah kecewa hari wong kecewa menembangnya apa baik ya bu ya minder kaya beli pantas apal maning gula demeni senok sadar gula mas cuma dalam depok pirang pirang wong lanang sindermen ayek mung sebatas ngagumi ngayal pengen dueni sadar gula mah cuma modal lagu anjar kenubu apal ustad oleh ngapal lakan arepan jajal tercoba ngungkap paken rasa cinta tapi izin rasa ningati watire ora diladeni si si ake saingane loro pasti ake mantane keteluis ana kopine kepapat durung ana jabure terus 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 bu mau jarekan ngatuk 10 menit bye ibu bapak ini sejarah ya bu ya menikah abdullah dengan aminah ini penting sehingga lagi ribut ribut soal nasab tak bahas mas ehonya kurangi dikit lagi mas pun terhadakan rewel efeknya kurangi dikit eho eho ini sound system bagus ini ya kecil kurangi sedikit ehonya lagi sip udah cukup nah sip udah jangan berubah selalu ala nabi muhammad kula harap cerama ningkainnya tekan jam loro kira-kira kuata beli wongedan cerama apa tekan jam loro kuat tekan jam loro ya kita beli kuat bu wongedan maka apa ngulang nangus munggu aku beli mu terus bu terus abdullah menikah dengan aminah begitu aminah hamil abdullah berdagang sampai di abu abdullah meninggal dunia kanjeng nabi muhammad sejak di dalam kandungan menjadi yatim lahir kanjeng nabi muhammad 12 robil awal tahunnya tahun gajah waktunya fajar sodik usia 7 hari kanjeng nabi muhammad dibawa oleh kakeknya diakekahkan dua ekor kambing rambutnya dipotong rambutnya ditimbang dengan emas emasnya didol olipira dibagikan kepada fakir miskin yatim piatu usia 15 hari kanjeng nabi muhammad bayi digawak ning bani sa'diah dipisahkan dari ibunya dipisahkan dari kota mekah muncul pertanyaan kenapa kanjeng nabi muhammad harus lari ke bani sa'diah dipisahkan dari orang tuanya satu karena memang adat budaya wong arab mengkonon yang kedua agar kanjeng nabi akhlaknya tidak terkontaminasi dengan akhlak masyarakat jahiliah mekah saat itu bekah jahiliah nyembah berhala mateni bocah wadon anak wadon kanjeng nabi muhammad dipondokakan mengbani sa'diah usia 5 tahun kanjeng nabi muhammad dijeragal ning wong loro dijeragal di jempali kenak apa makanya bahasa makanya apa makanya ha melumah kena di nabi muhammad di ngatang-ngatang kenak eh apa ngatang-ngatang kenak melumah dimelumahkan bahasa melumahkan apa ngatang-ngatang ngatang-ngatang masa nabi muhammad di ngatang-ngatang kan ya di ngatang-ngatang nak lah lalu dibelah dada kanjeng nabi muhammad usia 5 tahun 4 kali terjadi pembelahan dada pada rasulullah muhammad 4 tahun 12 tahun 40 tahun dan ketika akan israwal mi'raj berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dibelah dada kanjeng nabi muhammad lalu dibersihkan lalu kanjeng nabi muhammad berdiki halimah sa'diah anaknya halimah sa'diah pada teka mama mama kenapa ikat muhammad anak sing jiragal anak sing jiragal aduh-aduh dia aduh bucah bagus aja aja siapa sing jiragal wis gawak balik digawak balikan dikembalikan kepada ibunya aminah usia 6 tahun ibunya wafat meninggal dunia yatim piatu ora dua embok ora dua bapak di asuk kanjeng nabi muhammad usia 6 tahun ning bapak tuane abdul mutolib usia wolung tahun bapak tuane wafat maning meninggal sejak dalam kandungan ayatnya abdulillah wafat usia 6 tahun ibundaknya wafat usia 8 tahun abdul mutolib kakeknya wafat di asuk di asuk bapak tuane di asuk di asuk abdulib selalu nabi muhammad selalu nabi muhammad di asuk oleh abu talib sampai usia kanjeng nabi muhammad usia selawet tahun kurang kanjeng nabi muhammad melu angon wedus ini kanya masih anak beli wang angon wedus jari kanjeng nabi tidaklah dia akan menjadi seorang nabi kecuali dia pernah dari tukang angon wedus kabeh nabi pasti pernah dari tukang angon pertanyaannya mengapa kudu wedus kenapa kudu wedus beli jaran beli ayam beli sapi kenapa kudu wedus ya nanti kapan-kapan kita bahas lagi insya kenapa harus wedus ini dibahas harusnya kula lamun duduk bos ato singa undang beli bakal teka mene-mene karena kulaki sangat seneng dengan bos ato bos ato kapak kula diundang cerama bos ato baliknya kudu gawani segala-gala insyaallah bengikin makanya langkah ya selalu nabi muhammad terus kini bu terus bu baik sedikit lagi sedikit lagi usia 25 tahun kurang kanjeng nabi muhammad di gawa ning mamange kongkon melu kerja dimekah ada seorang wanita masyaallah yang nanti menjadi isti rasulullah muhammad sallallahu alaihi arane khadijah anak arane khadijah ini kini anak ini khadijah ini ikili iya dimekah ada seorang wanita arane khadijah usia patang tahun patang puluh tahun kurang lagi khadijah arab dadirabine kanjeng nabi maka siti khadijah turu begitu turu siti khadijah ngimpi ibu-ibu pernah ngimpi beli ibu pernah jarekan jangnabi latabkhaminan nubuwah illal mubasyirah tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang baik mimpi-mimpi yang benar itu ilmunya para nabi yang masih ada hingga saat ini lamu sampian ngimpi baik itu pasti dari Allah tapi lamu sampian lagi turu toli ngimpi ngimpi ne ngimpi belesak ngimpi ketemu karo bangsa jin merkayangan elailu banas mati gendru tek tek kemang-mang bebe pesisirani pocong suser ngesot sundal ngimpi ketemu karo kayang konon maaf diajarkan lamu ngimpi belenak ngimpi ketemu karo setan sampian tangi sing turu toli ngadep ngiwe toli ngiduh coh tapi dileng dingin anak lakinya beli kalau mimpinya mimpi baik kita menghadap ke arah kanan ngucap syukur Alhamdulillah Ya Allah mudah-mudahan mimpi saya terwujud menjadi kenyataan amin amin ini khadijah ngimpi apa mimpinya khadijah begitu turu siti khadijah ngimpi dalam serngenge gede padang mudun serngenge semuanya gede padang ku mudun plus manjing menjeru umai khadijah khadijah serngenge bisa manjing cahayanya terang benderang sampai cahaya serngenge serngenge tak matahari ini ngerti serngenge ngerti ya sampai cahaya matahari keluar dari pintu-pintu jendela dari pintu dan jendela bahkan cahaya matahari dilihat oleh khadijah menerangi seluruh alam selalu Allah Nabi Muhammad jendela khadijah tangi teka maring umah mamange mamange arane warokoh bin naufal ahli takwil mimpi gedok lawang mamange dog 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 mang nun kona numpah angel tembasi dog 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 mang mang wis ngopi durung mang sabanding jabah kulamang khadijah anak apa khadijah anumang membengi kulang ngimpi ngimpi apa nok kulang ngimpi dileng serngeng gede padang mudun manjing menjeruh umah kulamang terus cahayanya terang bahkan menerangi seluruh alam takwilkan mimpi kulah ikimang masya Allah dodok menang dikebet kita bening warokoh bin na'ufal begitu dikebet mamangnya kaget takwil mimpi jerit bu mamangnya khadijah nun konon bu khadijah jah ngantuk durung jah jari khadijah mang kenang apa sampian jerit khadijah ini menurut kitab takwil mimpi siran deleng serngenge gede matahari mudun manjing menjeruh umai siran sampai cahayanya terang menerangi seluruh alam menurut takwil mimpi siran bakal dua laki alhamdulillah bu bu khadijah iki bakal dua laki sebab khadijah khadijah dipilih oleh Allah dipersiapkan oleh Allah wanita rangda sugi dalam rangka berjuang bersama kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi pertanyaannya kulah sering ditakau nih ustaz kenapa istri nabi muhammad itu harus janda kenapa aku durang dah kenapa aku durang dah usianya 15 tahun lebih tua daripada kanjeng nabi muhammad kenapa rangda sugih ya iya sugih rangda sugih nanti kekayaan khadijah dijadikan sebagai finansial penjuangan kanjeng nabi muhammad karena berjuang kanjeng nabi tidak cukup dengan mulut berjuang tidak cukup dengan tenaga berjuang tidak cukup dengan keringat berjuang perlu doa doa berjuang tidak cukup dengan mulut tidak cukup dengan tenaga tidak cukup dengan keringat berjuang perlu doa duit doa ngabay laka duit daripada berbohong kekayaan khadijah dipersiapkan oleh Allah untuk menunjang kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sugih kenapa aku durang dah bu 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 kenapa aku durang dah berupa halang kenapa harus jawab secara ilmiah saya tidak akan masuk tv nasional kalau menjawab tidak ilmiah kenapa aku durang dah ya sugi 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 perawan sugi gak pirang pirang kenapa aku durang dah sugi ya pengalaman pengalaman bab apa kenapa aku durang dah jawab karena janda itu hebat betul janda itu kuat betul kula duwe mbok mbok kula rangda duwe nak krolas anaknya diurus rangda tadi wong kabe tapi dudak ngurus anak masa becusa betul rangda itu hebat mampu mendidik anak jaga anak janda itu kuat betul ditinggal lakini mati rangda mampu nguripi anak anak dadi yang hebat betul janda itu hebat betul hidup janda kenapa harus janda jawaban yang ilmiah adalah karena lamun rabini kanjeng nabi muhammad dudur rangda kanjeng nabi muhammad selawet tahun rabini pitul setahun makan niscaya kanjeng nabi muhammad bisa berdakwah tidak bisa berjuang kenapa nyerim pet nyerim pet tidak bisa dakwah tidak bisa berjuang arab mangkat dakwah ditarik sarungi aja dong ngaling si mas sampai arab mendimas sampai wong pangkalan mengomong tenang wani sumpah demi Tuhan kulah demening alhamdulillah kesun maka dipilihkan wanita janda untuk menemani perjuangan kanjeng nabi muhammad sallallahu alihi wasallam yang dipersiapkan oleh Allah menikah kanjeng nabi muhammad dengan khadijah begitu kanjeng nabi muhammad 25 tahun khadijahnya 40 tahun dateng abu tolib abu tolib teka khadijah takon nying mang kenang apa sampian jerit mang anu khadijah anu apa sirah bakal duwe laki bakal duwe laki mang iya ya laki gampang pirang-pirang wong pangkalan gak akeh beli ini spesial sirah mengko bakal dadi istri nabi akhir zaman bakal dadi istri nabi akhir istri nabi akhir zaman mang iya sapa arane mang arane muhammad la ilih lombler gerbai disebut aran muhammad jawabane allahumma sapa arane mang arane muhammad iki khadijah begitu disebut calon suaminya namanya muhammad khadijah nyebut nyemut bay awan disebut muhammad 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 kapan kapan aku bisa berjumpa dengan calon suamiku kapan aku bisa berjumpa dengan pujaan hatiku muhammad lamun wong pangkalan lagi demen bujangan pasti nembang kenen hanya la ilaha Allah hanya yang kau dingin hanya dia yang ada di antara jantung hati tempat bermanja tempatnya rindu tempat curahan hati yang entah apa bagaikan kayu basah dimakan api api cemburu hop 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 rapi nesap kapan aku bisa berjumpa dengan muhammad kapan aku bisa bertemu dengan muhammad calon suamiku istrinya nabi pasti mimpinya melihat rembulan kalau tidak melihat matahari sudah dipersiapkan oleh Allah jodohnya sudah dikasih tahu khodi jangan teni diaran muhammad beli teka teka teman kanjeng nabi muhammad umur selawet tahun kurang digawak neng abu talib neng muhammad ayo aja angun wadus baik mendimang meng umaya khodijah melu kerja yuk yuk hanya nabi muhammad digawak tekan harapan umaya khodijah abu talib gedok lawang dog dog khodijah nun kanan budi khodijah khodijah metu khodijah eh abu talib anak apa abu talib anu khodijah anu apa kita duwe ponakan kenapa ponakan melas pengen meluk kerja ini oli tabeli oli sampai ini apa kulah duwe ponakan melas khodijah sejak dalam kandungan bapak wafat meninggal dunia usia enam tahun meninggal usia bulung tahun bapak tuhan wafat kini meluk roh kita sekian wis dewasa pengen meluk kerja di perusahaan sampean kira-kira anak loongan tak beli kone perusahaan siapa main anak-anak bego anak loongan tak beli anak anak abu talib anak di ponakane ikan jaba yang kau dingin anak beli anak siapa ponakane abu talib ponakankula arane muhammad muhammad oh khadijah langsung jenggelek si muhammad ayda muhammad ayda muhammad mana muhammad muhammad mene ikin mene big boss pengen ketemu kanjeng nabi muhammad dia dapakene khadijah kanjeng nabi muhammad buk 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 kanjeng nabi muhammad iku uangnya isinan dengkluk ni harapan khadijah khadijah begitu nilang kanjeng nabi muhammad ya allah beli bisa ngedip beli bisa ngomong cari wong jerman kini arane kami tenggengen seandainya dihadapan rasulullah muhammad bibir dan mulut khadijah tidak mampu dikunci maka niscaya dihadapan kanjeng nabi muhammad khadijah akan berkata ya muhammad i love you muhammad Allah ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam salawat Allah alaika kokon uwis uwis ya oh dudu minta doa insyaallah ku laki dongannya lagi mandi-mandi salam nabi muhammad khadijah menikah dengan kanjeng nabi muhammad contoh kedua kanjeng nabi muhammad beli patiah sugi karena kanjeng nabi muhammad ikut karyawannya khadijah khadijah ngutus maisharah maisharah awasika muhammad kan kawang bener dudu oh kanjeng nabi muhammad doa guang sukses assalamuala nabi muhammad jujur berkah sukses khadijah ini luar biasa ini muhammad suai-suih khadijah tambah demen tambah demen ngomong akhirnya kanjeng nabi muhammad nikah dengan khadijah bu bu sudah menjadi istri kanjeng nabi muhammad khadijah ini sugi melawat dunia tapi orang sombong orang kaya orang pangkalan bagian sugi khadijah sayang kanjeng nabi muhammad masyaallah contoh sampai siti khadijah kapa kanjeng nabi muhammad balik dagang iki contoh istri soleha khadijah gecekan lawang begitu gecekan lawang katon kanjeng nabi muhammad arab balik khadijah ngundang lakini diundang lakini dengan panggilan yang terindah di dalam kehidupannya dipanggil kanjeng nabi katon arab balik khadijah gecekan lawang berinyengir diundang ahmad ya habibi ahmad ya ahmad ya habibi ya habibi salam salam khadijah ngundang lakini ahmad ya habibi ditembangi sampai ngelamun dua laki darto undangan gecekan lawang darto balik gecekan lawang sampai undang darto ya habibi darto iya eh garimoni banget teman sih darto iya nah konon ya habibi darto khadijah beluk lakini ya habibi kekasihku uang pangkalan dua laki beluk apa eh denggol ngapa beluk lakini denggol dendam pak ustad kita dendam yang lakini kita kusayang kita lagi pengantin nanyar lagi pengantin nanyar turu bareng kak kule nyingkur ditarik tangannya nok apa sih ah kule nyingkur setitik ditarik tangannya nok ditembangi nok andaikan matahari ngerayu gini bu terbit dari barat tak akan goya cintaku cintaku kepadamu apal maning apapun yang Allahuakbar aku tak peduli rela ku mati demi dirimu karmi lagi pengantin nanyar apa ustaz kita asal sikile kesandung sikile adu nok pelan-pelan kita kita beli beli sudi lama sampai aku sikile abu beli sudi sungguh sungguh takkan ku biarkan yang berani menjamahmu kan ku pertaruh kan jiwa ragaku apal maning ku tak rela orang lain yang berani menjamahmu tarik ses kesandung aduh jenok pelan-pelan begitu rumah tangga wis oleh limang tahun kan anak kita wis telu boro-boro peduli kita kita wakil wis mau berat wakil kita abu kenang suntikan kabe bokong kasi gede-gede payah kadang-kadang pegel disuntik kabe bu bidan ngomong bu bidan bu bidan kita maja suntik bay pegel terus priwen bok ya wis ganti ngomong pil beya ya wis pil pilnya digawa balik dibuang anaknya jendela ditotol ayam beli ngendok ngendok notol ibay pil kabe pengantin nanyar pak ustad mengkonon begitu oleh limang tahun kita bebas juga orah iya orah kita sampai nembang tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu khadijah sayang kepada kanjeng nabi muhammad kanjeng nabi sayang kepada khadijah contoh dua sejoli di dalam kehidupan kita contoh khadijah dan kanjeng nabi muhammad pengantin anyar pengantin awas contoh ronggok akan omongan kula campira ngomong ngomong pendidikan terbaik kepada istrinya kanjeng nabi muhammad itu uswatun hasanah pendidikan terbaik untuk istrinya masya Allah sampai satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah iku khadijah kanjeng nabi muhammad balik berda'wah di tengah jalan kanjeng nabi muhammad mudun malekat jibril ya muhammad assalamualaikum ya muhammad walaikum salam jibril anapa jibril anu ya muhammad kita mudun menyampaikan salam langsung dari Allah salam nganggosa apa jibril salam nganggosa sambian ya muhammad salam nganggosa khadijah iya Allah kirim salam untuk istrimu khadijah kanjeng nabi takun wahai jibril kenapa khadijah iku sampai dapat salam langsung dari Allah apa jare malekat jibril karena khadijah baka sampian arit teka nyambut khadijah sampian durung balik ni umah ya muhammad iku khadijah lamun sampian meruh wis repot gawekakan kopi gorengakan gedang gorengakan ngendog eh goreng ngendog ngendog panganan kopi segala-galah wis dipersiapkan oleh khadijah walaupun engkau belum pulang khadijah wis niapkan panganan minuman untuk suami tercintanya woy woy sampian mengkonon beli ngeah anak laki teka goraya woy an bae nok ceg goreng kopi kopi baik degentak lakini pantasan lakini pada gelis mati khadijah ada pesalam dari Allah bukan karena ibadahnya yang hebat tapi segalanya dipasrakan untuk suami dangdan ayu nganggo laki kinarab kondangan ayu parfum disemprot giliran aturuh bareng kalau lakini autan sopel koyo balsem presker usnemplok kabe dingraya begitu lakini ngambungan pahit ada ini kaya kodon anak sopel autan kan racunnya lamuk dinyot ding lakini begitu lakini ngambungan pahit temen jembok enak temen lakini gelis mati lagi bewat lambuk bu bu khadijah dandan ketika mau tidur dengan suami tercintanya masya Allah kinma arab kondangan pengajian kosi ayu ayu kelambine bagus kudung kelambine online jemas begitu turuh bareng kalau lakini ya Allah boroboro kelambi bagus das ter sowek wis das ter sowek mambu kelet di kekeping ngentut bret di walik us ngeces arab diambung lagi ngorok ngorok ke dawah jare bapak kula almarhum kia das suki adnan wahab iya pak wong ngorok ana warna papat siji pak ngorok wong melarat priwin wong melarat kapa ngorok dawah kenapa dawah watangnya kosong lakai isi nomor lorong ngorok kewong sugi bakat turu watangnya warang kue tiaw sega goreng manjing kabe begitu ngorok nyangkut sugi 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 nomor terlupa ngorok kewong ompong nama ngorok beli di lewat belah nomor dulu dilewat ya karena rada kan ngampe nomor papat ngorok wong lemu wong lemu kan rada kan sesak bekane bak titik ini salulah nabi muhammad khadijah terakhir khadijah itu sayang kepada suaminya bukan hanya pengantin baru sampai ketika akan wafat meninggal dunia khadijah begitu sayang bahkan mempersiapkan segala sesuatunya wanggok kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan kanjeng nabi muhammad sering bermanja kaya pengantin baru pengantin lawas kanjeng nabi muhammad sering manja manja ning pupu khadijah kanjeng nabi muhammad turu sampai dilus enggak seti khadijah ya Allah melas teman lakini kita kip ibu ibu pernah beli enggak sana ning pupu lagi apa jendaz pitak pitak uan sumbuk figur kedua contoh Khadijah pengantin lawas, pengantin anyar tidak ada bedanya, selalu mesra karena ini yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad dan kanjeng Nabi Ibrahim, wanita soleha suaminya soleh, kanjeng Nabi Muhammadnya soleh, istrinya soleh kanjeng Nabi Muhammad dengan Khadijah punya putra, diwafatkan oleh Allah, anak lanangnya kanjeng Nabi Muhammad, wafatkan kami oleh Allah, kenapa? kapan-kapan mundang maning anak wadunnya namanya Fatimah Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Talib, dua anak Hasan Hussein, Hasan Hussein Hussein dipenggal kepalanya di Karbala, tragedi Targuala, Hasan diselamatkan Hasan Hussein menyebarkan ajaran agama Allah tanpa mengaku-ngaku dirinya sebagai keturunan Nabi karena jelas di atas kuburan kanjeng Nabi maka muga-muga sampai sing dodok bengikin, amin bisa mengkat haji kabih, amin bisa mengkat umrah kabih, amin di atas kuburan kanjeng Nabi anda tulisan Muhammad itu bukan bapaknya siapapun bukan bapak salah satu di antara kalian tapi Muhammad itu utusan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih mudah-mudahan manfaat assalamualaikum eh dongah dingin dongah dongah assalamualaikum Pak Ustad minta doakan ayah dari mempelai wanita almarhum sumarto ingat berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika orang tua masih hidup berbakti kepada orang tua wang tuane wiswafat kita masih punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita lamun masuh rib ayo urusit saya masih punya ibu Pak siapa paham bahasa Indonesia saya pernah ke Malaysia saya pernah ke Malaysia saya punya saudara punya pesantren tahfid di Selangor punya pesantren tahfid di Selangor Mas Muhammad Aiman berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika orang tua masih hidup tapi berbakti kepada orang tua uang tua wismati meninggal dunia kita masih punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara apa melakukan melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tua kita perbuatan-perbuatan baiknya kita lanjutkan sebagai bentuk amal soleh kita maka setiap perbuatan anak yang berlaku soleh maka pahalanya pasti disambungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang meninggal dunia yang meninggal sudah boleh jasadnya mati jasadnya boleh meninggal dunia Bapak Sumarto mungkin tidak bisa menyaksikan anaknya menikah tapi sesungguhnya Bapak Sumarto hidup di sisi Allah diberikan jasad yang baru jasad dunia boleh dipendam di dalam bumi tapi beliau kembali dihidupkan oleh Allah diberikan jasad yang baru yang tidak memerlukan ruang dan waktu kapan baik bisa niliki anak putu maka nasi iran kan saban malam jumat ahli kubur balik mengumah ngapain jaluk kiriman sekali mat saking Al-Quran lamun ora dikirimi banjur balik brebes balik mengkuburan pangku tangan tetangisan keterlaluan temen hei sirah anak turunku sirah ora isin pada mangan warisanku ning warisan doyan kongkong ngirimi ora orang tua yang punya anak soleh maka doa Nabi Ibrahim pengen punya anak soleh istrinya soleh keturunannya soleh sampai kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. punya anak Fatimah punya cucu Hasan Hussein Hasan Hussein menyebar terus sampai dengan Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Sodik sampai ada namanya Nyaimas Ratu Subang Larang dari negara campak Kesultanan Islam dibawa oleh Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Sodik mengdaerah Kerawang didemani Prabu Siliwangi dinikah oleh Prabu Siliwangi digawaning pajajaran duyanak telu siji arane walang sungsang rara-ra-ra-santang tiga arane pangeran sengara walang sungsang melayu penggunung merapi bimak nama rifatullah ketemu karo seh danu warsi seh danu warsi duyanak wadun arane nyai endang gelis rara-ra-santang dinikah oleh gubernur mesir sultan abdullah bin sultan hud mimbani israel duyanak lorok adine arane syarif nurullah pertama kakak arane syarif hidayah sunan gunung jati sing bagdad mesir mendok di mekah pragat mendok dan di wang soleh ngolati way mencerbon sampai ketemu wane dikawin karo pakung wati berdakwah ning cina ketemu karo putri ong tin bak bak kula lagi tahlil gunung jati cuma kliwon begitu tahlil anak keluargane ong tin cina putih basa Allah kula 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 ilaha il di la ilaha il nganggu kule nganggu daw nganggu semene rok mini nganggu lekton beli di delang nya katon di delang lumayan ya Allah wang cina oh ini putri ong tin katanya keturunannya menikah dengan putri ong tin punya anak radin kuningan menikah dengan anak raja banten surosuan dua anak namanya nyai kawunganten punya anak namanya maulana hassanuddin punya anak seh yusuf punya anak punya anak punya anak sampai melahirkan ulama ulama di seluruh nusantara bangga baik kita sama-sama kirimkan hadiah al-fatihah al-fatihah bapak subarta al-fatihah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin al-rahmanirrahim maliki yaumiddin iya kana'abtu iya kana'sta'in ihdina surat al-ustaqim surat al-ladina anamta alihim ghaidil mahtubi alihim al-adhan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin hamdan hamdan shakirin hamdan na'imin hamdan yafi na'am ahuyukafi masjidah ya rabbana lakal hamduka mayan baghiri jalali wajikal karym wa adhimi sultanik allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughlik wal khatibi lima sabak nasil haq bilhaq walhadila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hak kadri wa miktari al-hadim rabbana taqabbal ya Allah ya Tuhan kami malam ini kami berkumpul dalam rangka menyaksikan tasyakir walimatul walimatul arush dan walimatul khitan Allah ya Tuhan kami jadikanlah pasangan pengantin ini sebagai pasangan yang sakinah mawaddah warahmah jadikanlah anak keturunan yang menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha yang menjadi penghias mata kurta'ayun fid dunya wal akhirah ya Allah ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ampunilah mereka ya Rab kasihanilah mereka ya Rab ya Allah ya Tuhan kami janganlah kau palingkan hati kami ini setelah engkau berikan hidayah ke dalam hati kami ini ya Allah ya Tuhan kami bingbinglah kami agar kami terus bersyukur kepadamu ya Rab atas nikmat nikmat yang telah engkau berikan kepada kami dan nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepada kedua orang tua kami ya Allah ya Tuhan kami saksikanlah malam ini kami duduk berkumpul di sini dalam rangka zikrul anbiya sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul Muhammad siapa orang yang duduk mendengarkan tausiyah agama mendengarkan sejarah para nabi maka setiap duduknya akan dicatat sebagai amal kebaikan yang akan ditransfer kepada kedua orang tuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih